Prajurit TNI Praka Jamaludin Gugur diserang oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua saat bertugas di area PT Matra Tunggal Teknik, PT MTT, di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat, 19 Mei 2023. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi anggota keluarganya di Pemalang Jawa Tengah. Bagaimana tidak, sosok kelahiran Pemalang 13 Februari 1990 tersebut baru merasakan indahnya berumah tangga selama satu pekan sebelum bertugas ke Papua, dilansir. Dari Tribun Jogja, Praka Jamaludin ditugaskan ke Papua sekitar bulan Maret tahun 2022 silam. Sebelum berangkat ke Papua, Praka Jamaludin sempat mengajukan cuti binas karena hendak menikahi gadis pujaan hatinya yang berasal dari Pemalang. Baru menikah seminggu, Praka Jamaludin harus berpisah dengan istrinya karena ditugaskan ke Papua. Sejak bertugas di Papua, Praka Jamaludin belum pernah pulang lagi. Dia hanya berkomunikasi dengan istri dan keluarganya dengan sambungan telepon. Rencananya, Praka Jamaludin akan pulang pada Jumat, 2 Juni 2023 mendatang. Namun takdir berkata lain, salah satu sosok terbaik TNI-E tersebut gugur ditembak dan dibacok oleh KKB Papua. Dikutip dari Kompas.com, kakak kandung Praka Jamaludin. Abdul Latif mengatakan adiknya ditugaskan ke Provinsi Papua sekitar bulan Maret tahun 2022 atau satu minggu setelah menikah dengan Inandani Trishafah. Di matanya, Praka Jamaludin merupakan sosok yang tegas dan pemberani. Hal ini terlihat sejak Praka Jamaludin duduk di bangku SMP. Sebelum dikabarkan meninggal akibat diserang oleh KKB Papua, pihak keluarga sulit menghubungi Praka Jamaludin. Nomor telepon dan WhatsApp yang biasa dipakai untuk berkomunikasi tidak aktif. Ia mengatakan, almarhum akan dikebumikan di TPU Desa Majakarta malam ini jika jadwal pemulangan jenazah tidak berubah. Sebelumnya, Praka Jamaludin gugur dalam penyerangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua di area PT Matra Tunggal Teknik, PT MTT, di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Jumat, 19 Mei 2023, kabar gugurnya Praka Jamaludin diungkapkan Kapendam 17, Cenderawasi. Kolonel Kaf Herman Taryaman saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Mei 2023, Herman memastikan, pelaku penyerangan adalah KKB Papua Pimpinan Numbuk Telenggen, Herman mengatakan, saat ini prajurit yang gugur. Tersebut dievakuasi menuju RSUD Ilaga dan selanjutnya akan dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, aparat keamanan di Ilaga kini memperlakukan status siaga satu guna mengantisipasi serangan susulan dari gerombolan KKB Papua.